Jadi ya seperti kata Haib Alwi, kita cinta sama makhluk jangan berlebihan Karena walaupun kita udah dapet seorang makhluk yang kita pengen pun Ya keadaan kita gitu-gitu saja Tapi jadikan cinta kita, hadapkan cinta kita kepada Allah Setiap cinta kita berhadap kepada seseorang atau kepada sesuatu Itu kita kembalikan kepada Allah SWT Bucinnya kita kepada Allah SWT, dengan itu kita jadi mulia Ada pun doa, kita doa apapun boleh dan insya Allah akan digantikan Oleh Allah doa kita, kalau gak diberikan di dunia di akhirat dengan yang terbaik Allah kasih hasil ataupun balesan daripada doa-doa kita Masya Allah, jadi tadi dadang apa ya poinnya ya Jadi bahwasannya berdoanya itu bukan untuk meminta Tapi kita berdoa untuk diri sendiri dulu, diperbaiki dulu Nanti insya Allah pasti akan ngikut ya jodohnya ya Betul, akan dipantaskan, kita memanaskan diri Maka nanti akan diberikan kepantasannya Dan jangan sampai melebihi cintanya kita kepada makhluk ya Karena memang sejatinya cinta itu suci-nya kepada Allah dan Rasulullah ya Masya Allah Terima kasih sudah menonton!